Karena dia Soal statement Jadi statementnya sebelum anda melakukan statement Anda lebih cross-check itu kan Katanya pengacara, lawyer Harusnya lawyer itu kalau misalnya Dapet surat panggilan dan disuruh kliennya datang Kayak gitu kan benar Itu loh, yang benar kayak gitu Gitu ya Salah orang dia ngatain pengacaranya Lah, kalau anda tahu Searching, nah temen bapaknya itu siapa-siapa aja Gitu kan, lihat-lihat dulu lah Kalau mengatain orang, lihat-lihat dulu Jangan dapet info dari Dari netizen Nah pengacaranya begitu, begitu, begitu Eh, ketahuan lo hapus Iya kan, masa di hapus Aduh Masa di hapus Baru nih Baru foto doang loh Belum orang yang datang loh Bukan Jadi jaman sekarang bukan Jadi gini Kalau orang belum tahu siapa-siapa Janganlah bicara dulu Mungkin kasus penegakan hukum Bukan masalah yang Gimana ya, menurut gue Kita tuh jangan meremehkan orang Ya, lu Lu aja Gini loh Lu berkaca diri lu siapalah Kalau orang dibilang pengacara preman Gak ada pengacara preman di dunia ini Pengacara dulu adalah pengacara Fahmi Bahmid, pengacara Ya, siapa? Houtman Paris, pengacara Alexander Gili-Gili Umboh, pengacara Lu kenali dulu gitu loh Gitu Kenali dulu Eh 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 Gitu Kenali dulu gitu Siapa-siapa Apa? Belum dihapus? Ya bagus kalau belum dihapus Cocok itu kalau belum dihapus Pasang aja terus disitu Nah Pasang disitu Ini pasang lah Kalau belum dihapus Pasang terus disitu Kan jagoan Pasang Pasin ada Iya pasang, bagus Kalau gak dihapus pun bagus Paling bagus disitu Paling bagus Gue seneng Gue dukung Belum mampus Pasang disitu Pasang disitu Iya Itu dia masuk revolution Itu bener tuh Revolution 301C Itu bener Dia restafet Gue makin ketawa Makin kesini Gue makin ketawa Panas ya Kayaknya orang ini udah gila deh Gue gak gila Normal Kalau normal Kalau gila itu halu Tasnya minjam Terus bilangin orang Begini-begini Gak taunya Baru tau kan Terus apa lagi Gue lagi ganggu Otak yang gue Ganggu Saya itu memaafkan sekali Memaafkan Saya memaafkan Orang-orang Cuma Orang ini sudah terlalu banyak Menzolimi orang Dan merendahkan orang ya Masud dan tujuan saya adalah Kalau kalian yang nge-fans Jangan begu-begu banget Silahkan Mau ikuti sampai neraka pun silahkan Tidak ada Oh enggak Saya gak pansos mbak Tenang aja Jangan mbak Masih ada duit kok Tenang aja Ya jadi semua ya Ya kita gak boleh Ini kan Sudah apa ya Ngerasa paling hebat Aset negara Mana ada aset negara Keciduk di Kepinski Mana ada Gila-gila Naga Ya kan Pernah ke judul Keciduk di Kepinski Terus Apa lagi Salam kenal bang Dari Batan Salam kenal juga Ya gak usah panas-panas Kita slow aja Lihat gelasnya dong Hopi Torbika Jangan panas-panas lah Iya Yang sana sibuk syuting Iya sana kan harus bayar cicilan Jari syuting lah Kalau sini kan gak ada cicilan Nah ya Oke Yalah gelasnya Torbika Yoi Kalau sana kan harus kejar target Saya paham lah itu Omega aman Omega Omega aman Omega Bang netizen gila Jangan dianggap Bang Kiki pusing Iya gak gak Gue anggap juga Gitu Gue kata-kata Terus apalagi Gue ada yang calling Ada yang calling beberapa Cuma kan gue lagi males lah Ya kan lagi pandemi gini Kita kena covid lagi Di rumah aja Santai Nanggitar Nyanyi-nyanyi Ada Kemal lagi pandemi Gue masih kumpul-kumpul Rame-rame gitu Apa tuh Banyak kankah bun mantau Bala-bala doer bentar lagi Kena stroke Gak apa-apa Gue mau ketawa aja dulu Bisi Salah Bang Kiki ganteng I'm your biggest fan Fan ya Fan kipas ya Bang the winner kenapa gak posting Gak tau gue Gak tau gue Gak tau gue kenapa gak posting Vokalis kok nyinyirin orang gak nyinyir lah Biasa kalo lu anggap gue nyinyirin gak usah ditonton lah Sapi gelombongan sama gorilla Gak tau gue Gak tau gue Stop sih buka cacetnya Oke Kalo bioskop nanti babang buka lagi Tenang aja kalau bioskop apa buka lagi yang ini biasa pengangguran enggak lah enggak juga lah enggak ada lah tugas kita kan disini ya kalau gue dibilang pengangguran tapi bisa makan bisa jalan-jalan bisa isi bensin bisa beli baju bisa beli handphone bagus apa dong gitu buka bioskopnya kalian mau buka lagi bioskopnya apa orang kaya dan bisnis woman budu orang kaya bang mega aman tanya kata bang kiki bang mega aman enggak gitu idola mega idola memang tidak jauh dari sifatnya fansnya tidak disini komen-komen seperti tak bermoral gitu oh kamu cuma bisa ngatainya homo-homo-homo aja udah enggak enggak ada bahan lain apa ngatain saya fitnah saya itu doang oke oke kan aku bawah dengan klien lagi kelayapan disini banyak nyari utang kenapa sih jangan tonton kalau enggak suka kadang pada kepintaran emang kupas tuntas bang enggak ada kerjaan ngurusin aset negara wah aset negara itu aset BUMN ya itu salah satunya aset-aset negara itu banyak ya di sekret negara ya terdaftar kalau dia kan enggak terdaftar di sekret negara berarti bukan aset negara AIP negara saya sih kalau lihat aset negara itu ngeliat di kalau kalian mau lihat di sesnek ya disitu ada aset-aset negara apa aja tuh nama nah itu jadi kalau kalau enggak ada terdaftar di kementerian sekretaris negara berarti dia bukan aset negara berarti dia AIP negara lu lagi mauan ditipu-tipu aset-aset negara aset-aset negara apa sih gitu kan gitu ya aset negara itu aset negara itu yang ada di sekretaris negara apa aset negara berupa apa istana negara iya kan mana orang kayak gitu udah lah gak usah bego-begoin netizen lah lucu jadinya apa lagi bang uangnya aman uang udah distorin ke bang guys itu kan uang kerjaan guys ya jadi dipakai diputerin lagi gua dari dulu memang gak percaya omongan dia berubah-berubah mana bisa dipercaya makanya ya gimana ngatain pengacara aja pengacara preman aja dia gak valid infonya itu aja gak taunya pengacaranya anak petinggi polisi itu aja ya kan dari mana kalau di aset negara pasti tahu mau pengacara itu anaknya siapa anak penjabat penawaran penjabat polisi kan anak penawaran penjabat polisi kan dulu bapaknya ngetop itu pak umboh namanya dari situ aja dia gak tahu gimana dia mau bilang aset negara aset negara gitu kalau infonya yang pengacara dia gak tahu itu siapa gitu serbet warteg gitu berarti gitu bang tunjukin aset babang dong yo ampu lu ngeremehin bener ya la ilaha ilallah luar biasa karena kenapa kalau muka gua begini tunjukin aset babang dong adah lu naga-naga lu ya udah ya udah kan janganlah ngeremehin gua tunjukin persifir rumah rubuh rumah rubuh mana rumah rubuh gak ada rumah rubuh kalau buat susun oke kalau berbomb dia gak punya aset orang berkarya kau cuma ngurusin hidup orang gua gak ngurusin hidup orang siapa juga ngurusin hidup orang saya kan membantu orang-orang yang terzolimi boleh dong masa iya kalian orang kayak gitu dituduh-tuduh begitu terus orang orang tua dimaki-maki apakah harus dibenarkan sekarang gua tanya contoh ada orang tua di TV dimaki-maki terlepas itu salah atau benar apakah contoh perbuatan itu memaki-maki orang tua yang lebih senior dari kita jauh umurnya 70 tahun begitu bisa pantas enggak jangan jangan ditanya dulu pantas enggak pantas ada orang misalnya ada orang tua dimaki-maki begitu di depan orang rame orangnya tuanya umurnya hampir sudah 70 tahun terus dimaki-maki terus ada orang lagi orang tua dibilang udah mati pantas enggak kok kok tanya dulu jangan lari kemana-mana pantas enggak pantas kayak gitu kelakuan kayak gitu kayak contoh enggak ada kelakuannya pantas enggak pantas kayak gitu ada orang gak eh kalian disini banyak yang perempuan ya coba gue tanya dia kan juga seorang ibu gitu seorang ibu dari anak-anaknya gitu pantas seorang perempuan begituin perempuan juga enggak enggak gue tanya sekarang enggak usah kemana-mana kok peduli banget sih bang gue tanya pantas kayak gitu pantas enggak kok gue tanya kok malah tanya balik nih gue matiin komentar ya biar lu masuk ke otak lu ya nih ya gue matiin ya nanti ada saatnya berkomentar pantas begitu di dunia entertain ada orang begitu terlepas itu adalah dia lebih dulu lahir daripada kita dia lebih dulu lahir daripada kita terlepas dari itu dia lebih paham dunia ini daripada kita walaupun salah jangan menyerang diingatkan enggak pantas juga kita oh maaf bu ibu salah begini argumentasi lu berantemnya selalu kalah sama orang ingat kan kasus-kasus lu yang dipukul orang sana sini itu joang lu kasusnya jadi enggak usah lah ngadi-ngadi langsung turun tuh sebet warteg apa namanya pasukan sebet warteg pada enggak mau nonton panas enggak bisa komentar komentar cuma ngata-ngatain doang orang emang nah biar biasa gua tahu tuh netizen-netizen yang normal pasti bertahan kalau netizen-netizen serbet warteg pasti pergi karena kepanasan ya udah kayak dibacain ayat suci itu kepanasan setannya berontak enggak bisa komentar terus apa lagi biar diambil orang di youtube ini biasanya omongan gua di share gitu ya ke youtube biar lo tahu pantas kayak gitu enggak pantas guys semua itu kita yang harusnya kita harus menghormati orang tua gua kalau orang tua gua marahin gua atau ada orang tua marahin gua bukan orang tua gua pun gua diem dan gua pergi mendingan gua pergi kalau gua enggak sependapat ya gua tinggal pergi ngapain ngapain kita hadapin kita dosa kita menang kita dosa kita bentak kita dosa lebih kita ngalah aja udah namanya orang tua itu bijaknya seperti itu gitu loh apalagi om udah lansia masuk lansia kan orang dibentak-bentak coba coba sahabat yang muda kalau enggak dia hilang patah giginya gue lo bentak depan muka gitu ya coba kalau lo berani gue sikat depan wartawan enggak ada urusan ya kan kalau lo mulai maki-maki gue depan media kayak gitu ya kalau emak gue yang digituin gue kejar lo iya kan mau lo siapa mau perempuan mau laki gue kejar jadi gitu ya guys pantas begitu enggak pantas apalagi pantas menghadir orang mengecilkan profesi orang atau ah lawyernya begini-begini enggak pantas kan lo belum tahu lawyer itu siapa anaknya siapa bibit-bibit bobotnya siapa dia pernah megang kasus apa dia pernah kerja sama siapa ya kan lo belum tahu gitu sekarang lo sudah kejebak dengan perkata-perkataan lo sendiri dan lo harus bertanggung jawabkan semua kata-kata lo itu semua terekam di jejak karena gini hatinya sudah tertutup dengan kesombongan mengaku diri siapa terlalu bukan siapa-siapa gitu guys guys kalau aset negara enggak mungkin guys dijemput sama Polres Jakarta Selatan walaupun hanya tiga hari masuk ke dalam itu ketawa kita kan semua enggak mungkin dia pernah masuk penjara guys kalau di aset negara guys itu kita mikirnya di sana ya enggak mungkin berusaha enggak mungkin seorang Abdul Malik bisa berani melaporkan dia lewat pengacara-pengacaranya kalau di aset negara karena aset negara itu enggak mungkin berbuat tindak pidana atau diduga tindak pidana karena kan pernah masuk penjara orang ini jadi mikirnya ke sana dong gimana sih gue mau ngebuka mata lo gue dibilang nyenyir ya kan terus kalian melihat kezoliman kalian diem oh aku emang dajal ya kan kok kelakuan dajal kok didukung gitu gitu loh duit sobek duit sobek duit sobek mau live bareng gue duit sobek ini pemenang pemenang apa giveaway ya waktu itu ya sebet warteg ya nah inilah asal-usulnya sebet warteg kata kata dari dia katanya kata dari dia gak 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 gimana bro wow malu itu dia pemenang pantun serbet warteg itu gue inget tuh kata-kata dia serbet warteg bikin pantun dia pemenangnya jadi jangan ngada-ngada lah kalau misalnya gue matiin komentar nanti ada saatnya berkomentar akhirnya lo tau kan profesi pengacaranya apa namanya profesi pengacara di asal-usulnya dari mana orang gak mungkin ngatain gue anak siapa orang gak kayak lu aku ngaku anak direktur KS gak taunya begitu orang gak kayak kalau gue mau posting karena gue liat katanya bang ada yang ngatain-ngatain pengacaranya si pelapor oh ya dia belum tau ya itu kan anaknya Pak Umboh itu dulu pejabat juga di kepolisian gitu jadi lo jangan ngadang-ngadang ngatain-ngatain pengacara lo cari info yang valid dulu bapaknya angkatan siapa ya temannya siapa tuh gue posting temannya siapa bapaknya gitu nah lo siap-siap abis ini jangan lo ngadang-ngadang ya kan makin kok hidup makin banyak cari musuh sok ngerasa hebat apa yang dibanggain besok lo usah mati kok nah lo siap besok lo usah mati besok-besok mati kita gak tau berkapan apa yang lo banggain hidup ini gitu kan lo cari apa sih hidup orang tua dimaki-maki dicaci-maki semua dikata-katain yang perempuan dikatain lontong yang laki dikatain homo pengacara dibilang pengacara bau ya kan pengacara dibilang mukanya serem-serem pengacara dibilang mukanya preman ya lo sadar lo ngaca lah ngaca di diri dulu ngaca-ngaca kalau gak sanggup beli kaca gue beli kaca nanti gitu mulut lo kok begitu lo gue tau lah lo itu siapa udah udah cek udah gue baca semua dari 2018 sampai 2020 baru paham lo lo bilang cek 2008 2020 belum gue buka gitu guys lo gue bikin lo lebih dalam lo jangan ngada-ngada gitu kan jangan ngada-ngada lo jangan ngukur mental gue kalian netizen jangan ngukur mental babak ya babak bukan banci babak laki-laki sejati siap po atau babak temuin lo mau manggil siapa kek lo gak ada urusan mau gue buka gitu ya jadi janganlah kita ngatain pengacara begini lo mulut lo sombong banget gitu lo ini siapa lah ya kan lo ini siapa gitu ngaku-ngaku asil negara asil negara itu terdaftar gak di sekitar negara di asil negara ya kan apa apa lo asetnya gak ada negara menunggangi lo memelihara orang manusia kayak lo itu gak ada gitu jadi jangan gak usah ngadi-ngadi lo ini nipu-nipu netizen terus yang goblok memang ketipu yang goblok memang ketipu disakannya dia hebat lo coba dulu lawan Gigi The Potter nih lo gak usah lawan gue karena lo perempuan lo kirim dulu laki-laki lo dateng sama gue di ring tinju ya nanti gue tonjok nanti lapor polisi gitu kan kita di ring tinju aja kita daftar di KTI yo lapor latihan 3 bulan atau di MMA ya gue latihan 3 bulan itu baru jangan lah gitu kan kalau gak lo cari siapa nanti gue daftar di MMA nanti lo gue adu perempuan sama perempuan sesuai kelasnya berat badan dan tinggi badan jangan ngadi-ngadi lu mau nonton segala macem mau ini lu tantangin polisi lu tantangin siapapun emang lu siapa gitu hidup lu lu tantangin semua orang lu siapa hidup lu lu gak inget lu siapapun lu siapapun lu siapapun lu siapapun lu siapapun lu siapapun